Intro Ini bagian dari tembok Konstantinopel yang dalam proses restorasi dan bagian ini adalah bagian kiri menuju Gate Charisius atau Edirnekape dan bagian ini benar-benar runtuh jadi kalau teman-teman bertanya apakah ada keterangan lebih detail di bagian mana dari tembok Konstantinopel yang di jebul oleh pasukan Fatih Sultan Mehmet maka setahu saya dari pengamatan kami tidak ada pernyataan secara jelas tapi kemungkinan memang di daerah sini karena daerah sini mengalami kerusakan yang sangat parah nah lurus ke depan sana adalah pintu gerbang Charisius atau Edirnekape dan dari Edirnekape ini tidak jauh dari sini ini adalah pintu gerbang Sulukule selamat menikmati dan ini bagian tembok yang sudah di restorasi ini sudah bagus kembali tembok bagian paling dalam dan itu sisanya tuh yang di belakang itu yang sepertinya original dan kemungkinan nanti kalau bagian ini sudah selesai akan lanjut ke gate Edirnekape yang di ujung jalan sana nah ini dia proses restorasinya kita perbesar ada tiga pekerja empat ya bayangin ini bisa makan berapa lama untuk restorasinya dan restorasi sepanjang tembok Konstantinopel ini sudah berjalan sejak tahun 80an guys ini hanya sebagian kecil dari tembok Konstantinopel karena pintunya saja atau pintu gerbangnya saja sangat banyak dan ini hanya antara pintu gerbang Sulukule sampai ke Carisius nah dari Sulukule ini terhalang ada jalan ini di depan kita dan nanti dari jalan itu yang tembok itu berlanjut ke Sulukule eh ke Sulukule ke Carisius terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!